Alhamdulillah Wassolatu wassalamu ala Rasulullah Wala alihi wassabihi wa muwala Asyidu an la ilaha illallah Wahlehu la sharika lah Wa asyidu anna Muhammadun abduhu Warusuluh La Nabiya ba'dah Amma ba'dah Di antara berbanda kata Hanya satu kata yang bersedia Di antara dan di antara dua Kata puja Selalu disanjung untuk Allah Azza wa Jalla Yang maha pengasih, yang tak pernah pedikasi Dan yang maha penyayang, yang sayang Yang tak pernah terbiram Salawat, serta salam Semoga selalu disayangin bahkan Kepada jenjungan alam, habib tertinggi Doktornya dokter Profesornya profesor Jenderalnya jenderal, presidennya presiden Sebagai seorang Khusus yang mengahami Yaitu Mami Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Perkenalkan Saya, Jihan Maharani Akan sedikit menyampaikan tentang hikmah Yang pertama Istidroj Apakah kalian tahu apa Istidroj? Bagi yang sudah tahu Agar tambah tahu Dan yang belum tahu Mari saya beritahu Istidroj adalah Satu bentuk ujian dari Allah SWT Akan tetapi Ujiannya berupa kenikmatan Jika seorang hamba sudah mendapatkan ujian ini Segeralah sadar Dan membalilah kepada Allah Takut jika Allah memberikan istidroj yang berlebih Membuat kita semakin terlena dengan nikmat Contoh orang sudah terkena istidroj Yaitu jika kita melihat teman kita Jika kita melihat orang lain yang ahli maksiat Tapi hidupnya bahagia-bahagia saja Dibandingkan dengan kita Yang taat dan patuh kepada Allah Justru malah diberikan ujian dalam segala bentuk Teman-teman Perlu kita sadari Bahwa ujian ini Semestinya berbentuk Kehilangan Kegagalan Kemiskinan Itu tidak Akan tetapi Ujian juga dapat berbentuk Kenikmatan Kesuksesan Keberhasilan Dan lain sebagainya Oleh karena itu Kita perlu berhati-hati Supaya tidak selesai bersama Dalam si korun Yang kufur nikmat Dan yang pada akhirnya Diterima Diterima Dikasar Terutama bagi pengada saat ini Sadarkah kita Kita Sedang diuji Istitulis Dalam bentuk penjajan secara halus Nyatanya Banyak pemuda saat ini Menggunakan teknologi Dengan hal-hal yang kurang bermanfaat Sehingga mereka terlena Dan yang pada akhirnya Menurut mereka malas Dalam belajar Padahal sudah jelas Belajar dan menurut ilmu itu Hukumnya wajib Dan untuk pemuda saja Tapi Yang pertama juga begitu Sebagai mana dalam Al-Fatihah 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 Artinya Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan Berilah kelapangan Di dalam majelis Majelis Maka lapangkanlah Niscaya Allah Akan memberikan kelapangan padamu Dan apabila dikatakan padamu Berdirilah Maka berdirilah Niscaya Allah Akan memberikan derajat Yang tinggi kepadamu Di antara orang-orang yang berirman Dan orang-orang yang berilmu Beberapa derajat Dan Allah mengetahui Apa yang kamu kerjakan Dalam suatu tersebut Menegaskan Bahwa Dengan ilmulah Desa kita dapat menjadi tinggi Dan dengan ilmulah Yang dapat memberikan kita Dengan hewan Maukah karena disambangkan Dengan hewan Tentu tidak Oleh karena itu Marilah Kita gunakan otak Dan akal Sudah Allah beri ini Dengan sebaik-baiknya Teman-temanku Sadarkah kalian semua Dengan julukan Generasi kita saat ini Julukan Generasi Z Yang berarti Generasi terakhir Julukan Generasi micin Yang berarti Generasi bodoh Sudah Generasi terakhir Generasi bodoh Belah Memang Nyatanya terdengar Biasa saja Di telah kita Namun Pada dasarnya Ini Julukan ini Merendahkan Martabat kita Selaku Pemuda Jaman sekarang Wahai Pemuda Wahai Anak-anak Jaman sekarang Sepatutnya Kita bersyukur Di hidupkan Di zaman sekarang Yang selalu Diberikan Kemudahan Dengan teknologi Gunakanlah Teknologi Yang Allah Beri ini Dengan sebaik-baiknya Jangan sampai Gagaran teknologi ini Membuat kita terlena Bahkan lupa Dengan tanggung jawab Kita sebagai Pemuda Yakni Menjadi Generasi Penerus Berhubung Kita semua Ialah Penerus Generasi Bangsa Indonesia Sudah menjadi Kewajiban Tentang jawab Kita semua Untuk dapat Mewujudkan Cita-cita Bangsa Ini Yakni Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Supaya Laya Terlalu 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 UD 1945 Namun Dapat Kita Buktikan Bersama Ada Orang Inggris Yang Mengatakan Remember This Practic Means Perfect Kesimpulan Dari ceramah Saya Ini Yaitu Bersyukurlah Kita Dengan Kondisi Dan Keadaan Kita Saat Ini Tidak Perlu Iri Dengan Orang Yang Salah Diberikan Nikmat Yang Lebih Kepada Mereka Karena Barangkala Itu Istidrat Yang Allah Beri Untuk Mereka Pesan Saya Untuk Teman Teman Dan Pemirsa Sekalian Jadilah Diri Sendiri Karena Itulah Yang Terbaik Mungkin Cukup Sekian Ceramah Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Nun Wal Kol Memes Turun Fasta Wigul Khairaz Disawah Ada Petani Petaninya Lagi Tempadi Saya Jihan Maharani Isin Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima